Kementerian Keuangan memperluas subsidi bantuan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Perluasan bantuan subsidi ini untuk menjaga konsumsi masyarakat terutama yang berada di kelompok miskin dan rentan miskin. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan dukungan tambahan bagi bantuan subsidi. Bantuan ini mencakup tambahan untuk program keluarga harapan sebesar Rp37,4 triliun, Bansos Sembako sebesar Rp43,6 triliun, hingga Bansos Sembako untuk wilayah Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun. Pemerintah juga memperpanjang penyaluran Bansos wilayah Jabodetabek dan Bansos Tunai Non-Jabodetabek menjadi 9 bulan hingga akhir tahun ini. Damu nominal penyaluran Bansos akan diturunkan dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp300 ribu per bulan mulai Juli hingga Desember nanti. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang waktu pemberian diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere dari 3 bulan menjadi 6 bulan hingga September tahun ini. Sementara bagi pengguna listrik Prabayar akan memperoleh token gratis sebesar 50 persen dari pemakaian 3 bulan terakhir. Dikonsumsi dilakukan perluasan subsidi dan Bansos. Ini sekarang dengan yang telah disampaikan selama ini, kita telah mencakup mendekati 55 persen dari penduduk Indonesia mendapatkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk. Dan sebagian memang ada yang 3 bulan dan sekarang pemerintah seperti subsidi listrik untuk 450 VA 24 juta rumah tangga dan 900 VA 7,2 juta rumah tangga. Yang subsidinya adalah dari mulai April hingga Juni sekarang akan diperpanjang menjadi sampai September. Total nilai bantuan sosial dan subsidi yang diperluas ini mencapai 172,10 triliun rupiah. Perluasan bantuan ini diharapkan dapat menjaga konsumsi masyarakat di tengah pandemi virus corona.